Nah ini teman-teman ada pohon jeruk nipis yang tumbuh liar karena biji dan kebetulan letaknya di bawah gerdu pos kamprik. Jadi sayang jika dibiarkan atau dibunuh maka kita akan coba, saya akan coba mendongkel ini. Kita bikin bonsai, kita buat belajar membuat bonsai. Ini kali pertama pengalaman saya bikin bonsai, sebelumnya belum pernah. Kita bersihkan dulu semak-semaknya biar agak mudah mendongkelnya. Ya kebetulan ini lokasinya juga tidak terlalu sulit, tidak di hutan tapi di pertampungan. Simak terus ya guys. Kita coba kurangi cabangnya dulu. Kita bersihkan cabang-cabangnya biar nanti mendongkelnya agak lebih mudah. Kita potongin beberapa cabangnya. Nah seperti ini teman-teman. hasil pemangkasan cabang yang kita lakukan tadi. Sebagai perbandingan besarnya, penting bonsai dengan pohon jeruknya. Oke teman-teman, kita lanjut ke penggaliannya rendung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita bersihkan dulu dari tanah-tanah yang nempel. Biar kelihatan bagaimana kira-kira tidak bersalahkannya. Mana-mana yang perlu kita potong. Nah teman-teman, seperti ini hasilnya nanti kita akan lakukan pemrograman akar sekalian. Nah nanti kira-kira akan dibotong di sini untuk membentuk akar yang baru nanti. Kemudian setelah itu bawahnya kita kasih plastik ini supaya nanti pertumbuhan akarnya tidak ke bawah akan tetapi ke samping. Nanti ini akan kita tempelkan ke potongan akar saat akan ditanam. Nah ini nanti batangnya akan kita pangkas di sini, di atas percabangan sedikit biar nanti tumbuhnya akan membentuk capang baru. Baik teman-teman, kita akan lakukan pemotongan. Nanti sehabis dipotong, batangnya kita belah menjadi lengkap. Jadi supaya pembagian akarnya nanti seimbang. Semoga nanti bisa hidup. Karena saya belum punya pengalaman sama sekali tentang pemrograman bonsai. Terima kasih telah menonton. Nah teman-teman, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kita belah batang akarnya menjadi empat. Nanti di sela-sela batang yang terbelah kita gajal pakai potongan akar ini. Supaya belahan dari batangnya tidak menempel ke bawah. Lihat tahun yang terbalah kita ditempelar kami. Sampai jumpa. Lihatlah, siachte nanti berchamatan. Lihatlah, lari-solat di getah-alusan. Lihatlah. Hukum kau kau. Masa, sampai jumpa ke tahap berikutnya. Lihatlah. Lihatlah. selamat menikmati 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 nah teman-teman mari kita mulai tanam sebaiknya medianya terlebih dahulu kita kasih air supaya kita undang-undang selamat menikmati selamat menikmati Di dalam media akan tetap diperjaga Hai teman-teman kita masuk ke penyumupan setelah kita isi media tadi saat penyumupan kita taruh tanaman ini di tempat yang keduh tempat yang keduh ya teman-teman bukan tempat yang gelap jadi masih terkena sinar matahari cuman tidak terkena sinar matahari secara takso Oh ya satu lagi media yang kita isikan tadi sebaiknya jangan dikasih pupuk terlebih dahulu nanti yang dikhawatirkan adalah kalau dikasih pupuk akan terlalu panas dan terjadi pembusukan pada batang yang baru kita potong bagian bawah kita tali agar tidak agar rapat dan mengurangi penguapan di dalam sungup ini oke teman-teman seperti ini selamat mencoba dan semoga berhasil terima kasih terima kasih terima kasih